Kau gak sengaja? Ya gak apa-apa, biar kopernya Makasih, ikut pergi dulu ya Eh, tunggu, tunggu, tunggu Kelas udah masuk beberapa menit yang lalu Gue gak cuma bodoh, kok gak kelihatan jam Masih gue, kalau lo masuk kelas, nanti akan disuruh juga Enggak lah, kalau mau bolos, bolos aja, gak usah ngajak gue Assalamualaikum, Pak Waalaikumsalam, masuk Kenapa kamu ternambat Salma? Amu, Pak, tadi Salma baru ngebantungin mama lagi lahiran, Pak Ya bener tuh, Pak, yang digatakan sandal Keluar kamu Kamu pikir, Bapak ini ABG labil, yang bisa dibohongin Dengan alasan seperti itu Ya Allah, Bapak celucol nih Diam, Monique, kamu juga ikut keluar dari kelas Terus, saya gimana, Pak? Kenapa? Pengen keluar juga Iya dong, Pak Solidaritas sama batas Pokok itu mentolan sih, Sam Iya, tadi pagi gue baru kesiangan Makanya gue telan Kayak ada yang ngesemjen gitu deh Di sini Emang gue lagi ngewilimin Hode hati gue Anjir, dasar cenggu, bro Bilang apa lo tadi sama Dian? Kok bising-bising itu? Sini deh, gue bingung lo sami, ini rahasia Gue semalem Ngapain lo semalem? Janjana lo nungguin Lily nih ya? Lo pikir gue babi berkepala tunjuk apa? Resek lo Iya, gue cuman, eh Apa sih? Aduh Kalian ngapain sih ngikutin gue? Lo juga ngapain sih mendadak berhenti itu Coba kalian lihat-lihat itu deh Kak kira-kira ngapain ya cowok itu Berduaan sama guru di ruang BK? Berduaan di mana sih? Ngawur deh lo Biasanya kan yang masuk ke ruang BK Anak yang suka berbuat masalah di sekolah ini Gue gak setuju sih sama omongan lo sem Setauin sih dia namanya Ingrid Cowok yang gak jadi masalah Pantes Tiga tahun sekolah di sini Gue gak pernah tulia cowok itu Berhubung sama UN makanya dia masuk Setelah dia masuk, malah masuk ke BK Gak gulat banget sih hidupnya Kan berarti gue juga mau masuk ke ruang BK? Cuma siswa yang bermasalah yang masuk ke ruang BK Cuma siswa yang bermasalah Yang berkeliaran di luar kelas ketika jam pelajaran berlangsung Sorry salah, gue sama Monique duluan ya Oke, tiap-tiap ya Kalau ada bus, tabak aja Kalau ada turganeng, lo ajakin balapan Sidip Barang gue yuk Rumah gue jauh Iya sama Tapi bener ya lo harus pulangin gue ke rumah Iya Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi kerugian dan keuntungan Di sini Bapak sudah tuliskan contoh soal Pak Rudy akan mengembangkan usaha toko serabutan dari modal pertama Ia membeli 20 box mie instan seharga 180 ribu dan menjual per boxnya sebesar 20 ribu Maka berapa keuntungan Pak Rudy Salma, coba kamu jelaskan apa yang Bapak tulis ini kira-kira berapa keuntungan yang didapat Pak Rudy Dari tadi kamu ngobrol terus saya menjelaskan Mohon maaf banget ya Pak sebelumnya Saya itu bukan rupa yang suka perhitungan Cuma orang pelik yang suka hitung-hitungan Soal rezeki mah udah ada yang ngatur Kalau undung Alhamdulillah Kalau rugi, ya syukurin aja Iya bener itu Pak, setuju Kamu itu setuju-setuju aja Kalian berdua keluar kelas Memang gak ikuti tanggung pas ya Sorry, gue mau fokus belajaran itu dulu Bisa belajar yang kian kesan Biar besok bisa jadi presiden Yang membutuhkan nasib rakyatnya yang mati kelakaran Dengan karena salah dalam pengelolaan kasih sejarah Salma, serius nih kita diusaha bagi sama Pak Roni Masih penting kita diusaha dari kelas Daripada dikurang nilainya Paling kesel ya sama guru ya Seenaknya ngurangi nilai gitu Banyak diri kita jerang Malah kita baca yang kayak buku Iya loh bener banget Itu jadi mikir Sekolah itu cari nilai atau cari ilmu sih Kalau cari nilai mah gampang Ulangan tiga menyonteng Rukas tinggal berbosik kalau cari ilmu Kalau cari ilmu Mungkin kita bisa lebih investasi sekolahnya Eh, ketemu Salma lagi Jam segini baik-baik datang Kau niat sekolah gak sih? Sal, gue ke tewala dulu ya Memang niatnya sekolah gimana sih? Coba dia kasih tau Gue gak pernah denger tuh doanya Niatnya lo itu harus kalah dan benar Gak usah bolos terus Setidaknya lo harus bisa mikir Gimana perjauhan orang tua lo Keluarin duit banyak Buat mengolahin lo Lo juga harus tau Orang tua lo itu Yang dari battle up Biar anaknya jadi sukses Cik, ya usah diseram trohani gue Itu gue tau Kita cuma teman keangkatan Gak lebih Diharap lo bisa madai Di sedekan lo sendiri Dan lo harus mulai berubah dari sekarang Kita sepuluh rupu Dan kita harus bisa lulus baru Kita harus bisa lulus bareng nih Pasti dong Kita harus dapat nilai yang maksimal nih Masa bener laki kita lulus sih Perasaan baru kemarin deh Kita mos Padahal gue baru deket sama-sama Masa gue harus bisa sama lo sih Nyesel gue gak kenal lo dari dulu Dera, lo harus janji sama gue Lo harus ngajudin sekolah Dan lo harus menata masa depan lo dengan baik Cie Gue harus nelfon Salma nih Udah 2 minggu dia gak masuk ke sekolah Coba dia gak hubungin Perasaan gitu tinggi enak gini Percuma lo hubungin dia Dia udah gak aktif udah 1 minggu Yaudah, kita ke rumah nanti yuk Kok sepi ya Gak biasanya Iya bener Salma kemana ya Maaf bapak Kalian temennya Salma Udah 3 hari Ibu Salma menutup rumahnya Semenjak kepergian Salma Salma, Assalamualaikum Salma usah pergi menunjukkan kita semuasan Tante pasti bohong Salma masih ada kan Maaf Tante tidak mengabdari kalian Karena Salma melarangnya Jangan menikalkan dengan apa Tante Salma terkenal rimpinnya Stajion akhir Maaf Tante tidak mengabdari kalian Karena Salma yang menyingkannya Oh jahit banget sih Salma Tidak meninggalkan kita Salma meninggalkan secari kertas ini untuk kalian Ya, Rufren Maafkan aku yang telah pergi lebih dulu Meninggalkan kalian dalam bilo Bukan maksudku menggir duka Aku hanya tak bisa menahan waktu lebih lama Kuharap mimpi kalian tetap ada Meski kini diriku telah diada Aku bahagia bisa menganggap kalian sahabat Dan kau Indra Tetaplah selamat Aku sayang kalian Dariku penuh cinta Salma So' Senang memulai Syukuan Taymen Samah Salma Samah Salma Woo Mo considin Cosino Selamat 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.